Dari Aisyah semoga Allah SWT meriduinya berkata Qala Rasulullah SAW Rasul bersabda Ashrum minal fitrah Ada 10 yang termasuk bagian dari fitrah Yang pertama adalah Qosus syarib Ya'ni potong Kumis Yang kedua adalah Wa'i'fa ulihya Memelihara cinggut Ini juga termasuk bagian dari Fitrah Memelihara cinggut Kalau saya bukan tidak memelihara Tapi memang tidak tumbuh Ya tumbuhnya cuma segini doang Oh, jenisnya tumbuh 4 Oh ya Bagus, ada 4 itu Kalau saya Alhamdulillah ini Perkembangannya cukup bagus Meskipun tidak tumbuh Saya mantan anyar itu Tumbuhnya cuma belasan 13 atau 14 waktu itu Kok tahu, dihitung sama istri saya Beberapa tahun kemudian Dihitung lagi sama istri saya 17 Kemudian dihitung lagi Udah berapa Lupa Kok kober-kober inghitung Itulah namanya romantisme rumah tangga Saat jana yuk Ngobong ngitung gitu kan Baik Yang pertama adalah sunnah potong kumis Kemudian yang kedua Sunnah pelihara cinggut Baik Sehingga memelihara cinggut Ini juga termasuk Fi'liyah Nabi Sallallahu alaihi wassalam Tetapi Tetapi Kalau kita melihat di Apa Tarcih Yang terkait dengan Lihyah Itu ada Pembahasan khusus Nah Disitu pembahasannya adalah Bahwa saat itu Orang-orang Majusi Itu memanjangkan Apa Kumis Dan mencukur Cinggut Sehingga umat Islam Memanjangkan cinggut Dan mencukur Kumis Sehingga Kalau Di Pandangan Fatwa-fatwa Tarcih Ini termasuk yang Al-hukmu Yaduru ma'a Illatihi Suatu hukum Itu Berjalan Berdasarkan Sesuai dengan Illahnya Nah Kalau saya pribadi Dalam hal yang semacam ini Ketika itu ada dalilnya Dan kita bisa mengamalkan Sebagai wujud cinta Kepada Nabi Maka ini masih termasuk Sunnah fi'liyah Sunnah fi'liyah itu Sunnah Perbuatan Nabi S.A.W Dan Sah-sah saja Ketika kemudian Berpendapat Bahwa ini Salah satu sebabnya itu Karena memang Nabi sendiri bersabda Selisihilah orang-orang Yahudi Dan memang Maaf Selisihilah orang-orang Majusi Nah Karena memang orang-orang Majusi Waktu itu Kumisnya panjang Cinggutnya Dijukur Sehingga Di dalam Bab ini Ketika kita Membaca hadis ini Maka Ada dua Pemahaman Pemahaman yang pertama Ini adalah Berjalan sesuai dengan Allahnya Yang kedua Sebagian dari Sunnah fitrah Karena ada Kaidah lain Di antara Kaidahnya adalah Keumuman Lafad Ya ini Di sini Nabi menyebut I'fa Ulihiyah Jadi ada Lafad umum Tetapi juga Memang ada Lafad khusus tadi Jadi bisa dibahami Jadi bisa dibahami Dengan lafad umum Bisa dibahami Dengan lafad Ayatur ma'a Illatihi Sehingga Bagi kita Di dalam hal Memelihara Singgut Ini Monggo Ketika Jangan menggunakan Kaidah Al-Hukmu Ya'atur ma'a Illatihi Lalu kemudian Singgutnya Dijukur Itu Monggo Tetapi ketika Ada yang berpendapat Bahwasanya Memelihara Singgut itu Sunnah Maka tidak boleh Kemudian menjadi Bahan Olo Oloan Demikian pula Dalam Yang semacam ini Kita perlu Berlapang Dada Cara pandang Yang berbeda Kalau saya pribadi Ini Masih Memasukkan Dalam kategori Bahwa ini adalah Sunnah Fi'liyah Nabi Dan masuk bagian dari Sunnah Fitrah Dan sebagian lagi Ada yang memahami Bahwa Ini adalah Hukumnya Wajib Kalau saya pribadi Tidak masuk ke dalam Hukum wajib Tapi masuk ke dalam Hukum Sunnah Fi'liyah Atau sunnah Fitrah Baik Yang berikutnya Wasiwak Dan bersiwak Siwak Yang berikutnya Tadi siwak Sudah kita bahas Wastinsyak Istinsyak Istinsyak Ini Memasukkan air Kedalam Hidung Jadi pada saat Kita ber Berwudu Tidak semua orang Bisa Disini termasuk Pula Dimasukkan Sebagai sunnah Fitrah Sehingga pada saat Berwudu Ketika kita mampu Maka bisa Dibiasakan Untuk Memasukkan air Kedalam hidung Kalau sudah dimasukkan Otomatis Dikeluarkan Mengeluarkannya itu Namanya Istinsyak Nah Memasukkannya Namanya Istinsyak Jadi ada Istinsyak Ada Istinsyak Berikutnya Waqasul Adfar Memotong Kuku Memotong kuku Sudah berapa ini Satu Dua Tiga Empat Lima Memotong kuku Kemudian yang keenam Waqasulul Barajim Membasuh Atau Menyelai-nyelai Jari jemari Jadi jari jemari Ini di Selah-selai Jadi tidak cukup Dicuci seperti ini Tapi di Selah-selai Ini juga Kalau tidak Di selah-selai Apalagi Kalau anak kecil Itu biasanya Nyanyah Apa nyanyah Karena Kurang Kurang bersih Maka diantara Bentuk menjaga Kebersihan Itu adalah Menjalankan Sunnah Fitrah Insya Allah Petunjuk dari Nabi S.A.W. Ketika kita jalankan Itu selain mendapatkan Pahala Itu akan banyak Manfaat yang lainnya Termasuk disini Ketika kita Membasuh Sela-sela Jari Ini yang pastinya Sunnah Nabi Tetapi Kita mendapatkan Keutamaan yang lain Bersih Terhindar dari Penyakit Kemudian yang berikutnya Wanatful Ibti Mencabut Bulu Ketia Ini disebutkan Di hadis yang berbeda Yang 10 tadi Juga masuk Hitungan Dari yang hadis sebelumnya Yakni Mencabut Bulu Ketia Wahal Qul'anah Wahal Qul'anah Ini sama Adalah Menjukur Bulu Kemaluan Sehingga kemaluan ini Tidak boleh Panjang-panjang Bulunya Tapi Segera Dijukur Sebagian ulama Berpendapat Tidak boleh Lebih dari 40 Hari Jadi Sebagian ulama Berpendapat Tidak boleh Lebih dari 40 Hari Kemudian Disini disebutkan Wantiqa Sulma Yakni Apa namanya Bersuci Pada saat Buang Buang hajat Dan Perawi mengatakan Wanasitul Asyirah Saya lupa Yang ke 10 Jadi Perawi tadi Menyebutkan Ada 10 Tapi Perawi Mengatakan Saya lupa Sunnah Fitrah Yang ke 10 Jadi Perawi Hanya menyebutkan 9 Nah Illa Antakunal Matuh Matuh Kalau tidak salah Kata Perawi Itu adalah Kumur-kumur Jadi kata Perawi Kalau tidak salah Kumur-kumur Tetapi Ada yang menyebutkan Ini adalah Wakil Salah satu dari Perawi Mengatakan Yang terakhir itu Adalah Istinja Yakni Yang terakhir itu Adalah Istinja Sehingga Ini sama Dengan yang disebut Tadi Sehingga jumlahnya Masih 9 Karena Intiqa Sulma Itu ya artinya Istinja Apa Bersuci ketika Buang Air Atau buang hajat Itu juga artinya Istinja Kecuali Kecuali Kalau memang Kumur-kumur Itu masuk Maka Itu jelas 10 Tetapi Kalau Apa Kumur-kumur Itu tidak masuk Maka Dalam hati sini Baru ada 9 Kemudian Yang dimaksud Sebagai Barocim Tadi itu Adalah Menyelah-nyelah Jari-jari Ada pula Yang disini Dimaknai Dengan Menyelah-nyelah Apa Ya Lihiyah Baik Hadis yang Berikutnya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini hadisnya Masih banyak Sebenarnya Tapi Tidak apa-apa Kita Akhiri Disini Karena Insyaallah Secara Teks Pesan Sudah Bisa Kita Terima Dari Pesan-pesan Yang ada Di dalam Hadis ini Dari Sahabat Ibn Umar Semoga Allah Meriduhinya Berkata Ani Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maqol Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau bersabda Ahfushyawarib Wa'afullih Beliau mengatakan Untuk Memotong Kumis Dan Memelihara Singkot Jadi Jadi Kata Nabi 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 Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Peliharalah Cengkot Dan Potonglah Kumis Kebalik Potonglah Kumis Dan Peliharalah Cengkot Ini Sabda Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sehingga Di dalam Hadis ini Ada Banyak Sekali Anjuran Anjuran Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Apa yang Disampaikan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Berupa Perkataan Perbuatan Atau Persetujuan Itu adalah Sunnah Meskipun Sunnah Disini Ada yang Sifatnya Mu'akat Ada yang Sifatnya Ghairu Mu'akat Ada pula Disebut Sunnah Tapi Hukumnya Wajib Contohnya Apa Khitan Orang tempat Kita bilang Wis disunat Urung Tapi Hukumnya Wajib Ada pula Disebut Wajib Tapi Hukumnya Sunnah Apa itu Mandi Wajib Hari Jumat Udah mandi Wajib Belum Tapi Hukumnya Sunnah Kecuali Kalau Junub Itu Baru Wajib Baik Sehingga Kita Ketika Berbicara Harus Paham Kontek Apa yang Dimaksud Oleh orang Yang Sedang Ber Berbicara Sehingga Kita Tidak Salah Memahami Atas Kontek Yang Disampaikan Oleh orang Yang Sedang Ber Berbicara Baik Baik Dalam Hatis Terakhir Ini Tadi Nabi Mengajarkan Kepada Kita Untuk Memotong Kumis Sehingga Kumis Perlu Dirapikan Dan Nabi Sallallahu Sallam Juga Perintahkan Untuk Memelihara Cingkut Sehingga Cingkut Disini Sebagaimana Di dalam Hatis Nabi Ini Nabi Sallallahu Sallam Perintahkan Dan Insyaallah Hukum Yang Terkait Dengan Hal Ini Adalah Termasuk Bagian Sunnah Fi'liyah Nabi Sallallahu Sallam Ada pun Sebagian Ulama Berpendapat Wajib Maka Itu Adalah Dinamika Perbedaan Pendapat Jadi Sebagian Ulama Berpendapat Hukumnya Wajib Ketika Diwajibkan Maka Mencukurnya Hukumnya Menjadi Haram Jadi Ketika Diwajibkan Maka Mencukurnya Menjadi Haram Tetapi Kalau Saya Pribadi Memilih Pendapat Kepada Hukum Sunnah Sementara Tadi Sudah Saya Sampaikan Kalau Ditarjih Muhammadiyah Ini Termasuk Anjuran Yang Sifatnya Temporal Jadi Anjuran Yang Sifatnya Temporal Untuk Menjawab Tantangan Pada Saat Itu Yang Mana Orang-orang Majusi Itu Memanjangkan Kumis Dan Mencukur Singkot Sehingga Nabi Mengatakan Holy Full Majus Selisihilah Orang-orang Majusi Mereka Yan